diri ini lagi mengasih tahu apa ya memberi informasi bahwa pupuk granul begini Pak hitam ini satu sanya 10 kilo satu sanya 10 kilo dosis per hektare ini 50 kg untuk aplikasi perpohon ini 31 mangkok peres ini jadi kita besok versi kita kurang lebih 400 gram kita sudah pernah timpang 400 gram dengan cara nanti ibu rohima akan memberitahu cara pemupukan cara menaburnya di pohon kelapa sawit yang akan dipupuk nah ini perlu diinformasikan pada pemirsa naturalusantara di seluruh Indonesia bahkan mungkin di luar Indonesia juga ini aplikasi yang ketiga ya nanti hasil data atau perkembangannya nanti akan di informasikan sama beliau Bapak tono manajer PT Kal Kurnia Agrostari Marabungo Jambi oke bu mungu kita ketemu apa kedua eh pertama dan kedua dengan pupuk yang kita pakai Gira apa Super Masa Super NASA baru udah udah sekitar berapa bulan Pak Rosya 8 bulan ya 8 bulan ya kurang lebih jadi sekarang kita masuk ke aplikasi yang ketiga jadi dengan aplikasi yang pertama kedua hasil dari pemupukannya seperti dengan kriteria yang kita panen itu tetap kriteria panen yang yang bagus lah yang berondol setelah menggunakan NASA seperti itu Pak ya Iya belum pakai NASA sebelum waktu pakai NASA itu kan kita kemarin untuk pembuktian buahnya bobot dari kekilatan buah ini itu lebih cenderung yang sekarang setelah kita aplikasi pertama kedua jadi hasil yang udah kita aplikasi pertama kedua tua inilah sekarang kita lihat sekarang Pak ya dari 32 janjang 50 janjang yang ini seluruhnya kalau sekarang saya kita tengok udah grafiknya itu dari 160 mungkin besok 125 130 seperti itu mungkin masih ada mencuri buahnya belum layak diturunkan turunkan diturunkan itu yang menyebabkan ya makanya kita perlu makanya barang ini benar atau tidaknya Apakah udah benar yang melaksanakannya jadikan kita sama-sama pik yang kebundingan kita harus sesuai gitu maksudnya kebenaran barang kita ini baru sekali kalau sekarang ini baru dua kali Pak dua kali ada tiga kali masa sekarang masuk tiga kali kalau yang kita pakai kimia itu baru dua kali baru dua kali ya dalam tahun 2014 ini baru dua kali Pak jadi setahun dua kali Iya tahun dua kali yang awalnya dua kilo setengah perpohon perpohon jadi setengah kilo perpohon berarti kurang lebih 9 ini 400 gram perpohon ya rasa granulnya makronya atau NPK nya itu setengah kilo setengah kilo dolom tetap Pak ya dolom kita belum ada pakai kalau dilihat dari tanah Pak tono 8 bulan yang lalu dengan kondisi tanah sekarang ini walaupun ini musim kemarau ya ya bisa dilihat kalau mungkin kesuburannya atau tingkat kelembabannya atau gimana kalau dari kesuburan tanahnya Pak Eros pasti ya itu kita akui pasti lebih bagus karena kan kita alat secara apanya secara biologinya kita enggak punya alat seperti itu cuma kalau kita lihat dari sekarang ini aja dari batang ini aja kan kita bisa bisa daun ini bisa kita lihat secara fisiknya ini kan dagu dulu kan ini busuk udah kayak gitu bunganya ini kan gampang ini kan jarang jadi nih terus sekarang kita sudah masuk dua kali kan Iya dua kali dia udah mulai menimbulkan gitu loh menimbulkan buah ini ini sama sekali dari bawah ini kan dulu parang-parang dari daun pun kuning-kuning ini kuning kali ya kuning-kuning ada pembuangan perempuan dia muntah busuk sempatnya busuk ya nggak buka ya ini nampak buka ya ini buka dia kan dari tingkat lempangan pelepahnya kan dah semakin lebar ya makin bisa terus sudah mulai beraturan juga mulai beraturan dua mulai terisi bateri sih ini berapa Pak ini dari 2009 sekitar tiga tahun 4 tahun tahun yang ini kalau yang lainnya sama empat tahun sama-sama sama-sama tahun jadi sejauh ini sebelum nanti kita lihat data-data real data ya eh ditingkat produksi Hai tetap jauh lebih bagus baton ya cuma kita satu-satu kendala kita sekarang ini untuk memastikan lebih positif lagi kalau curah hujannya sekarang ini kan tidak beraturan sebenarnya kalau yang kita aplikasi kemarin Pak Eros kan masih mengikuti dengan putaran putaran hujan juga mendukung ya kalau sekarang kan kita berapa mulai dari kita pupuk nasa kan agak kurang-kurang apa hujannya ya cuma dari kapasitas pemanahin orang ini masih dapat gitu ya ini jika dibandingkan dengan yang Pak Pak Pur sana yang Pak Pur tegak Pak Pur sana belum aplikasi ya Pak belum belum produksinya menurut Pak Pur gimana Pak pun dengan yang disini secara visual tanaman mungkin atau nanti bisa kita lihat ke sana ya kalau masalah apanya itu Pak masalah produksi sana itu kan karena kita itu kan belum pernah mencoba pakai itu iya jadi kalau kalau kita rasa yang sana itu normal-normal aja masih yang itu masih begitu belum ada keningkatan itu ya masih standar aja standar dia karena dengan dosisnya tetap dua kilo setengah tetapi secara fisik mungkin Pak Pur perkembangannya itu aja kalau di sana itu masih banyak daun-daun ini ada yang istilahnya yang kuning nah masih banyak gak ada yang istilahnya dia modelnya busuk dia separuh kering-kering lepah kering terutama itu Pak Ros dari kepekatan pelepah ini lebih cenderung lebih lebih lengkap lebih apa di ini lebih kilatnya gitu kilatnya ya lebih bersihnya bersih ya ini di pelepahnya dari pelepah dari mudan ini dia lebih bersih nih Pak Ros nggak nampak tua nggak nampak tua dari daunnya ini kematangan daun lebih ya tadi saya bilang lebih keijuan walaupun sama besarnya tapi dari kelenturan batang ini dia lebih-lebih centru yang disini daripada yang lain udah saya tengok itu Pak Ros berarti kan ini kalau kita apakan lebih lunak nih lebih gampang kita patahkan ini daripada yang apa itu kita bisa lihat dari yang lain aja lah dari kelenturan ininya dari punggung-punggung dari pelepah ini itu lebih lebih bagus kalau kita kedua nanti kita bisa bandingkan juga yang pakai nasa dengan yang itu sampingannya kita dari atas memandang mana lebih cenderung dari daun ini ya dari lenturan daun ini dengan yang apa itu atau yang lain nanti kita bisa tengok dari HP ini bisa kita tengok berarti ini dengan lihat perkembangan buah seperti ini Pak Tono yakin bahwa ini hasil dari 8 bulan yang kita kebelakang ya kan kita dari yang dari bulan 8 kemarin kan itu kita nampak itu dan ini kemarau pun bakal buah kita udah meliling tetap nampak muter pun ada juga dia di atasnya pun sudah mulai buka berisi padahal kemarau ekstrim cuacanya lagi di atasnya masih ada buahnya lagi Pak sudah muncul lagi masalah pun udah muncul lagi ini yakin besar karena memang pelepahnya membuka masih besar buahnya perkembangan buah di sini memang nampak bersih bersih baru 4 bulan pertama berisi mulai berisi dan inilah udah ternyata udah kita panen apa kan biasanya di sini Pak dalam satu bulan paling kencang satu ton setengah dua ton hari itu ya 35 ya ini semalam udah mencapai empat ton sini Pak ya nah sini udah mencapai sampai satu ton sekarang empat ton empat ton udah kena disini jadi dari situ kan udah nampak dia perkembangannya apanya kan baru itu istilah jangka berlapan bulan supaya normal itu berapa dalam satu minggunya untuk minggu kemudian itu karena kita bisa menyesuaikan normalkan buah kalau bangsa yang orang hantam aja ya mudah-mudahan satu bulan itu habis nggak ada lagi buah untuk kontrapannya ini sekarang musim kemarau musim trek kalau orang petani bilang nah begitu buahnya sudah sedikit dapatnya di pohon itu kurang bahkan kosong kalau ini masih coba kita hitung Pak berapa ini satu pohon ini isinya ada berapa coba dengan umur berapa tadi lima tahun lima tahun coba kita hitung mulai dari sini ya satu itu yang itu hitung apa yang yang pujuk-pujuk itu yang inilah Pak yang yang ini jadi ya tiga empat lima enam tujuh yang itu enggak jangan dulu ya 8 9 10 11 11 11 11 11 janjang 11 janjang di luar yang sudah nguncuk mau buka itu nah sebelah janjang ini diharuskan dia tiga bulan empat bulan dia baru habis